Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Rafizi Ramli kongsi lagi pendedahan terkini Tetapi kali ini pendedahannya agak sedih Dan meruntun jiwa Rafizi Ramli jarang-jarang sekali Jarang-jarang sekali mengongsikan benda yang tak berfaedah Semua yang dikongsikannya sangat-sangat berfaedah Dan kali ini perkongsian daripada Rafizi Ramli memang menyedihkan Tuan-tuan dan perempuan Bagi kamu yang belum tekan butang subscribe Saya mohon untuk tekan butang subscribe Kerana ianya percuma Dan kita bantu channel kita ini untuk berkembang menjadi besar Dan kita menjadi suara rakyat yang boleh sampai kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim Rafizi Ramli mengongsikan Tuan-tuan dan perempuan Di dalam twitter yang baru sebentar tadi dia kata Tidak ada kata-kata manusia biasa Seperti saya yang boleh meringankan sengsara Dan kepiluan jiwa yang diuji Kata Rafizi Ramli lagi berat mata memandang Berat lagi bahu memikul Pilu kita rasa remuk hati mereka Kemudian dia turut sertakan beberapa gambar Gambar Tanah runtuh Dan juga gambar orang sedang melalui di tempat banjir Dan kemudian Rafizi Ramli turut menulis Sama-sama kita iringi doa Agar beban mereka diringankan Semoga Allah beri kekuatan kepada mereka Dan hati mereka Ditenangkan dengan Kebaikan yang akan datang selepas musibah yang menimpa InsyaAllah katanya Kemudian dia menulis lagi Terima kasih dan sanjungan saya Kepada semua Yang telah menggembling tenaga Untuk membantu sedaya upaya Dari mereka yang ada kuasa dan pengaruh Kepada orang-orang biasa Yang mampu Walau diri mereka sendiri Banyak beban yang ditanggung Dua-tiga dekad yang lalu Kita boleh bercakap Mengenai pembangunan Dan kemajuan Yang tidak Dengan tidak terlalu khawatir Mengenai alam sekitar Dan iklim Kejayaan diukur secara kewangan semata-mata Berapa untung Berapa tinggi bangunan Berapa banyak uang Kata Rafi Ziramli Dia terus menambah Kalaupun ada orang yang lantang sedikit Mengenai pembangunan dan alam sekitar Suara mereka kecil Hingga kadang-kadang Dilayan suara merengek Seperti suara yang merengek Yang menyusahkan Kata lagi Rafi Ziramli lagi Menambah Zaman ini Katanya Semua orang faham Mengenai amanah kita Untuk menghormati alam Yang Allah cipta ini Supaya kita berlaku adil Kepada cucu cicit kita Katanya lagi Jangan kita hidup senang sekarang Tetapi kita tinggalkan dunia Yang cuacanya mengganas Dan bukit bukau yang meradang Terakhir Rafi Ziramli menulis Mudah-mudahan Untuk mengingatkan diri sendiri Cabarannya untuk Menterjemahkan ingatan Tuhan yang dizahirkan oleh cuaca Sungai Hujan Bukit Dan bukau ini Supaya saya tidak mudah lupa Katanya Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Ini merupakan Satu peringatan Yang cukup jelas Daripada Rafi Ziramli Sebagai Menteri Ekonomi Dia kena Menyeimbangkan Di antara Pembangunan Dan Kelestarian alam Semoga Rafi Ziramli Diberikan Kebijaksanaan Bagaimana Untuk Menterjemahkan Kuasanya Untuk Dapat Mengawal Selia Untuk dapat Diterjemahkan Melalui Kelangsungan Ekonomi Yang Mampan Pada masa yang sama Dapat Menjaga Kelestarian alam Supaya tidak Mendatangkan mudarat Kepada penduduk sendiri Supaya tidak Mendatangkan mudarat Kepada rakyat sendiri Dan ini juga Adalah satu peringatan Kepada Rafi Ziramli Supaya dapat Mengingatkan Semua pengusaha-pengusaha Supaya Jangan tamak Tamak Keterlaluan Pasti Membawa bencana Kalau ingin dapat Lebih Berusaha lebih Tapi Jangan tamak Sehingga Membelakangkan Segala-gala Yang penting Sehingga Membelakangkan Kelestarian Alam Sehingga Tidak peduli Lagi tentang Keselamatan Dan masa depan Tweet Daripada Rafi Ziramli Itu Mendapat Banyak Sekali Reaksi Ada yang Berkata Well said It cannot be Business As usual Anymore Kemudian Daripada Hopmeng Kata Banyak Rakyat Jelata Menderita Dan terpaksa Lelong rumah Mereka Sebab Jerung Besar Bank Ambil Kesempatan Naik Interest Rate Loan rumah Dan Kadang Yang gila Mana Adil Rafi Z Untuk Membelak Najib Membelak Najib Rakyat Yang malang Ini Najib Kan Nasib Tak Tahulah Dia orang Malaysia Apa Ini Tulis Pun Pelik Tapi Tidak Apalah Kemudian Alung John Silver Katanya Kenapa Kena Membelak Najib Dia lawan Dia Dia balas Balik Sihop Itulah Saya pelik Tadi Kenapa Tiba-tiba Ada Najib Lepas Itu Alan H Berkata Ini Ada Yang Cakap Kenapa Dia orang Undi Parti Dah Macam Buat Kerja Tuhan Apa Ini Dia cakap Aku pun Tak Faham Tapi Apa yang Saya faham Adalah Rafizi Mengingatkan Dirinya Sendiri Supaya Beliau dapat Menjalankan Tanggungjawab Dan Amanah Dengan Bijaksana Dengan Menggunakan Akal Budi Bicara Terbaik Daripada Tuhan Yang Esa Jangan Tamak Dan Seterusnya Cabaran Kepada Dirinya Sendiri Iaitu Dia ingatkan Bagaimana Dia boleh Kawal Pengusaha Pengusaha Kawal Bisnesmen Bisnesmen Pemaju Pemaju Jutawan Jutawan Bilioner Yang Cuba Untuk Memanjukan Tanah Dengan Tidak Ikut Spesifikasi Yang Sepatutnya Nanti Mother Nature Pula Marah Dan Bila kita Sedar Sudah Segalanya Terlambat Bagus Rafi Teruskan Usaha Yang Yang Baik Itu Dengan Menggunakan Empati Dan Simpeti Serta Juga Menggunakan Toleransi Dan Juga Menggunakan Pertimbangan Budi Bicara Terbaik Dan Yonadi Suara Rakyat Bergemar Di channel Ini Bye Badi